Untuk melaksanakan penggeledahan di Blok Hunian Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021 Lapas kelas 3 Tanah Merah bekerja sama dengan kepolisian Resor Bovendigo dan Kodin 1711 Kepala lapas kelas 3 Tanah Merah Lukas Laksana Frans mengatakan Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba, alkohol, sedangkan barang tajam yang ditemukan hanya sebuah silet, kaca, serta barang-barang seperti headset, kabel listrik, telepon genggam, serta speaker Upayakan untuk lebih tetap lagi ke depan supaya cacam atau alkohol lebih-lebih tak kami usahkan jangan ada narkoba di dalam lapas ini Dan menurut kesempatan ini saya terima kasih kepada Bapak-Bapak Tadimu Edi Masa bahwa saya sudah komitmen bahwa tidak, katakan tidak beran narkoba Lukas juga menambahkan selain menyongsong hari bakti, kegiatan Rusia ini sebagai deteksi dini dalam menyongsong bulan suci Ramadan Sementara itu Kasdim Kodim 1711 Mayor Sif Unang Suryana mengatakan lapas ini berada di wilayah binaannya Kodim 1711 Sehingga Kodim memandang perlu untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan lapas yang 99% nya adalah masyarakat asli Bovendigo Pelaksanaan kegiatan kerajaan yang sifatnya umum melakukan kerajaan gabungan Baik itu dari TNI maupun dari Poli Dalam hal ini kami TNI yang pada khususnya adalah di Kodim 1711 Lapas ini berada di wilayah binaannya Kodim 1711 Sehingga kami dalam hal ini komando kewilayahan yang ada pada perlu untuk melaksanakan pembinaan Sementara Kasat Bin Mas Polres Bovendigo, Ibtu Husien menjelaskan senantiasa bersinergi dengan Kodim dan Lapas Tim Liputan Nokia Live mengabarkan Sampai jumpa Bersaka Kodim 17 2011 Kodim 173